Intro Tim Sat Narkoba Polres Kerinci mengamankan Pasutri yang sedang nyabu di rumahnya di Kecamatan Sungai Penuh Pada saat pengerebekan, polisi menemukan alat hisap sabu serta sisa sabu Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana narkoba, keduanya yang berinisial DA 37 tahun dan EM 29 tahun diamankan di Polres Kerinci Keduanya diperiksa secara intensif terkait penggunaan sabu serta pemasok sabu kepada mereka Kandit Sat Sat Narkoba Polres Kerinci Ibda Ali Imron mengatakan keduanya masuk dalam pengintaian Polres Kerinci terkait penggunaan sabu Begitu mendapat laporan masyarakat, pihaknya langsung menuju TKP dan berhasil menangkap pelaku beserta barang buktinya Pada saat itu pelaku DA bersembunyi di dalam kamarnya Menurut pengakuan, kedua pelaku sudah mengkonsumsi sabu selama satu tahun Penyidik menilai keduanya ada indikasi pengedar karena kedua paket sabu yang dibelinya Satu paket dijual lagi dan satu paket dipakai pelaku Dari informasi masyarakat, kalau ada yang sering jual beli, di samping itu juga sering makan Memang ini sudah jadi target operasi kami Kemudian kami anggota, kita susun, kita melakukan penggebrekan di rumahnya Waktu dilakukan penggebrekan di rumahnya itu Kebetulan yang bersangkutan ada di dalam kamar Kita masuk, kebetulan langsung dibimbing oleh kasat Kasat, saya dan beberapa anggota masuk ke dalam Dilakukan penggeledahan, ditemukan alat untuk memakai Salah satunya ada bong, ada pirek, ada pipetnya Kemudian di dalam pirek itu masih ada sisa bekas paket Polisi masih melakukan penyelidikan terkait pemasok sabu kepada pelaku Kedua pelaku dijerat pasal 112 ayat 1 pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dari Jambi, Fendri Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!